PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Halo sahabat biomoringa dimanapun anda berada Kita berjumpa kembali dalam talkshow Indonesia Sehat Pada kesempatan hari ini Nah sahabat biomoringa, bapak ibu saudara sekalian Hari ini kita akan ajak anda untuk menyimak ya Salah satu penyakit yang terkenal di dunia sebagai pembunuh nomor 1 Wow siapa itu? Nah pembunuh nomor 1 ini adalah jatuh pada penyakit jantung, bapak ibu Penyakit jantung dikenal sebagai pembunuh nomor 1 Nah ini juga banyak sekali sahabat-sahabat kita Kerabat, teman-teman, seleb-seleb Ini juga terpaksa harus menyerah karena serangan jantung Dan meninggal mendadak Ini sering sekali kita mendapat kabar Oh sahabat kita, orang tua kita Atau kenalan kita yang tiba-tiba meninggal mendadak Padahal baru kemarin ngobrol-ngobrol Sekarang sudah tidak ada Nah untuk tahu lebih lanjut lagi mengenai Bagaimana sakit jantung ini menyerang Kita akan ajak anda untuk menyaksikan tayangan yang berikut Salah satu yang menjadi penyebab kematian yang cukup tinggi adalah Penyakit jantung terjadi Karena berkurangnya suplai oksigen dan nutrisi ke jantung Yang disebabkan adanya penyempitan atau penyumbatan pada arteri jantung Badan Kesehatan Dunia atau WHO menyebutkan Bahwa 60% kematian penderita penyakit jantung Merupakan penderita penyakit jantung iskemik Tingginya angka kematian akibat penyakit ini Disebabkan karena penderita Seringkali tidak merasakan adanya gejala yang jelas Sudah kita lihat tadi tayangan mengenai penyakit jantung Si pembunuh nomor satu ya Nah Bapak Ibu di studio saat ini juga sudah hadir bersama kita ini Dokter Ici yang akan bersama kita menggali lebih dalam mengenai penyakit jantung ini Apa kabar dokter Ici? Baik, Alhamdulillah Nah dokter, bagaimana dok penjelasan dokter Kenapa penyakit jantung ini sampai digelari pembunuh nomor satu ini dokter Ici? Ya, terkait dengan jantung kita harus paham dulu nih Untuk fungsinya di dalam tubuh kita ini apa Dia ini memiliki fungsi untuk memompah darah ke seluruh tubuh kita Dan dia ini membawa daripada oksigen dan nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh sel dan jaringan kita Tentu kalau kita bisa merasakan detak jantung kita dalam waktu satu menit Itu sekitar 60 sampai 100 kali per menit Ini adalah range yang normal Ketika memang dia lebih dari 100 kali per menit Nah ini berarti harus kita hati-hati angkanya berapa Kemudian memang nanti harus diperiksakan lebih lanjut lagi ke medis Kemudian untuk yang namanya serangan jantung Serangan jantung ini biasanya diawali dengan adanya penyumbatan di pembuluh darah kita Khususnya pada organ jantung Ketika pembuluh darahnya ini dia tersumbat Ya memang sudah total ya Atau sudah betul-betul dia menyumbatnya banyak sekali Ini bahkan bisa sampai kepada kematian Karena terputusnya daripada jalur darah tadi Untuk mengantarkan oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan oleh seluruh sel dan jaringan kita Gejala-gejala yang bisa kita rasakan Yaitu adalah nyari dada di bagian kiri Sampai menjalar ke lengan kiri Ke leher Ke rahang Ini biasanya berbarengan Nah bisa disertai dengan rasa sesak Lemas Ataupun sampai keringat dingin Oke itu tadi penjelasan dokter Ritchie Mengenai penyakit jantung Lalu bagaimana bapak ibu Jamutetes biomoringa Bisa membantu untuk kita Saudara-saudara kita Mengatasi masalah jantung ini tadi Kita akan ajak anda Menyimak dialog lebih lengkap bersama Bapak Agus Mulyadi Produk spesialis dari biomoringa Oke sudah bersama kita ini Apa kabarnya nih Pak Agus Alhamdulillah sehat bangasan Waduh ya Nih tadi ya Pak Agus Kita tengah membahas mengenai penyakit jantung Bagaimana Pak Agus ini Jamutetes biomoringa ini bisa Membantu kesehatan Saudara-saudara kita Yang punya masalah Dengan penyakit jantung ini Pak Agus Nah ini Herbal yang sangat cocok sekali Untuk keluhan jantung Adalah biomoringa Kenapa Ada tiga herbal utama The bestnya herbal Pertama Daun kelor Yang terkenal Dengan nutrisi Yang lengkap banget Di daun kelor Yang kedua Kulit magis Sebagai sumber antioksidan Dengan Kandungan santonnya Yang luar biasa tinggi Untuk kadar Antioksidan Lalu yang ketiga Ada daun sirsak Wah kita udah paham nih Kalau manfaat daun sirsak Itu banyak banget Di antaranya Untuk membantu Penyembuhan penyakit Yang berhubungan dengan Regenerasi sel Nah Ya yang berhubungan dengan Kanker Tumor Itu banyak sekali Apalagi tadi jantung Jantung biasanya terkait dengan Penyempitan pembuluh darah Ini akan sangat baik Kalau kita konsumsi biomoringa Tiga kali sehari Pagi Siang Dan malam Sesudah makan Akan membantu Untuk meluruhkan Ya Kadar Kerak-kerak Kolesterol yang Melekat Lemak-lemak Yang masih tersisa Akibat lalainya Kita ketika Mengkonsumsi makanan Bungasan Wah ini tentunya Kalau ngomong jantung nih ya Pak Gus ya Ini kan Organ yang Satu-satunya organ di tubuh kita Yang selalu Bergerak Dan tidak ada Istirahat Iya betul Makanya kita butuh Konsumsi herbal Setiap waktu Dan jangan putus Kenapa Ketika kita konsumsi Herbalnya Cuma sekali Dua kali Ah gak ada manfaatnya Langsung ditinggalin Nah ini yang tidak boleh Kalau mau paket kesembuhan Mengkonsumsi biomoringa Harus rutin dan teratur Minimal kalau konsumsi herbal itu Adalah Selama Tiga bulan Kita lihat Dari bulan ke bulan Bagaimana reaksinya Juga disertai Dengan Merubah Pola makan kita Yang tadinya nih Makan Buru-buru Karena biasa ya Bungasan ya Kalau udah bilang makan Harusnya kita buruan Jangan kunyah lama-lama Kenapa Mungkin mindset dari orang-orang tua kita Makan kita suruh cepat-cepat Tapi sekarang gak boleh Seperti itu Kunyahnya Dengan lembut Ya Baru kita telan Dan itu Nanti akan Memperbaiki Kerak-kerak Kolesterol-kolesterol Yang ada Di pembuluh Darah kita Jadi usahakan Bapak Ibu Dari makanan kita Sebagai pintu masuk Itu akan Mempengaruhi Organ jantung kita Baik Nah sahabat biomoringa Untuk Biar lebih Yakin lagi Lebih mantap lagi Bagaimana biomoringa ini Bisa membantu Mengatasi Masalah Pada keluhan jantung Kita akan ajak Anda Untuk menyimak Pengalaman dari Ibu Anis Laili Yang sudah Mengkonsumsi jamu tetes Biomoringa Saat ini Saya Sedang bersama Seorang Ibu Pengguna Jamu tetes Biomoringa Dan alhamdulillah Ibu ini Sudah merasa Sehat Berkat Mengkonsumsi Produk jamu tetes Biomoringa Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Amin Ibu Anis Nurlaili Ibu Anis Nurlaili Ibu Anis Nurlaili Umurnya berapa? 46 46 Oke Alhamdulillah Drianai Bundi Ringin Pitu 8 Rp1 RW5 Ibu Nopo Sintikrone Gada riwayat Rp1 Nopo Asam lambung Sama jantung Masih Redup Jantung ini Kaget-kagetan Ini terus berobat Jantung ini Kau gak ada keluar asam lambung Kali jantung ini Terapi 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 Genteng Kau punya kerentep Yang itu gak selesai Jantung ini Lalu sehat Ya biomoringa Pada terkini Asak ini Pun teras bintang Hampir 5 botol Hampir 5 botol Terus Rausi pun Mencoba Mencoba Di awal-awal Awal-awal Enggak ada Belum ada Terasa Belum Terasanya Betul keberapa Mungkin Maksudnya setelah Mengkonsumsi Oh ya Nah Agak Mending Agak bisa Masak Sakit Biasanya B helping 45 Langkah itu Merdup Sekarang Ya agak Mending Maksudnya sudah Berapa meter sudah enggak berdeb terus darah tinggi di Lampung ya mas wajibnya sudah waduh kalau di Lampung lagi TWS di Lampung akhirnya sudah kenal biumuring akhirnya sudah kenal biumuring akhirnya konsumen pengguna jamun tetes biumuring cetruk, lambung, darah tinggi telah banyak yang membuktikan hasil biumuringa promo beli 1 botol biumuringa gratis Sunny King Hand Sanitizer dan Freshly Aromaterapi beli 2 botol biumuringa gratis 1 box kopi Satria Sunny King Hand Sanitizer dan Freshly Aromaterapi beli 3 botol biumuringa gratis 1 botol madu kolagen Sunny King Hand Sanitizer dan Freshly Aromaterapi untuk informasi dan pemesanan sahabat Indonesia Sehat sahabat Biomoringa kita berjumpa kembali dalam talk show Indonesia Sehat nah kali ini kami juga akan ajak anda untuk menyoroti salah satu penyakit yang juga banyak diderita oleh masyarakat kita sakit apa? sakit lambung oh kenapa lambungnya? aku kena sakit mah wow mah ya yang namanya mah ini kenapa juga banyak yang bisa sampai kena sakit mah ada diantara anda yang punya masalah dengan mah ini pasti nah ayo untuk lebih tahu mengenai sakit mah ini kita saksikan dulu yang berikut ini pada dasarnya ini sebuah liputan khusus ya mengenai masalah penyakit lambung atau penyakit mah nah di studio juga sudah ada dokter Ichi bersama kita dokter bagaimana dokter anda melihat penyakit lambung atau penyakit mah ini tadi dokter? penyakit lambung mah ataupun dispepsia ini merupakan satu penyakit yang memang banyak sekali orang derita dispepsia diambil dari bahasa Yunani dis artinya buruk pepsia atau peptin ini berarti pencernaan dan dispepsia ini bisa kita rasakan macam-macam keluhannya mulai dari nyeri pada epigastrium atau nyeri pada ulu hati mual muntah sendawa ataupun kita merasa perut kita lebih terasa kembung atau penuh dan sebetulnya untuk yang kita sebut dengan dispepsia ini memiliki klasifikasinya lagi memiliki tipenya lagi ada tipe dimana dispepsia yang organik ya dimana yang organik ini pas kita cek misalnya lewat endoskopi kita lihat pakai kamera masuk ke dalam ternyata misalnya di dalam lambungnya ada satu luka yang kita sebut dengan tukak lambung ya disitu ada luka yang memang biasanya disebabkan oleh salah satunya adanya infeksi helicobacter pylori kemudian ada tipe lain gak selain daripada tipe dispepsia organik ada tipe fungsional atau dispepsia fungsional ketika kita melihat di dalamnya itu tidak ada seperti luka yang sama kayak di tipe yang satu tapi keluhan yang dirasakan mirip-mirip gitu nah kalau misalnya kita udah terkena emah ini apa sih sebetulnya yang harus kita lakukan tentunya kita harus yang namanya ada jadwal pola makan yang teratur karena ketika pola makan kita tidak teratur ini juga yang akan bisa mencetuskan timbulnya kembali si emah kita ataupun dispepsia kita kemudian yang kedua tentunya kita bisa menghindari atau melakukan pembatasan konsumsi daripada makanan yang pedas asam berlemak maupun yang berminyak ya bagaimana dengan minuman tentunya kalau untuk minuman kita juga harus sudah mulai mengurangi untuk minuman yang memiliki kafein ataupun minuman yang beralkohol supaya emah kita ataupun dispepsia kita tidak gampang kumat kembali minuman berkafein ini berarti kopi ini aku yang suka ngopi perata terpaksa ini harus setap dulu kopinya nih dokter di batasi ataupun dihindari dulu oke baik itu tadi penjelasan dokter iya untuk bapak ibu sahabat biomoringa yang punya keluhan penyakit emah yang emahnya sudah lama tidak sembuh-sembuh mudah-mudahan penjelasan tadi bisa menjadi dasar pengetahuan buat kita untuk lebih mengenal penyakit emah tadi oke baik nah ini lalu bagaimana jamu tetes biomoringa bisa membantu kita untuk mengatasi penyakit emah kita akan simak penjelasannya bersama Pak Agus Mulyadi produk spesialis dari biomoringa nah Pak Agus Mulyadi tadi sudah kita simak penjelasan dokter Ici mengenai penyakit lambung atau penyakit emah ini gimana nih Pak Agus bahwa jamu tetes biomoringa ini bisa membantu kita menghadapi sakit emah yang susah sembuhin nih Pak Agus ya sudah banyak sekali masyarakat yang merasakan manfaat dari mengkonsumsi biomoringa untuk keluhan asam lambung dan emah bagaimana dengan Anda wajib konsumsi mulai dari sekarang kenapa di biomoringa ada 3 herbal utama kulit manggis daun kelor dan juga sama daun sirsak nah ketiganya ini sumber nutrisi yang paling bagus jadi kalau sudah ada keluhan jangan konsumsi makanan dalam jumlah yang besar dikunyahnya cepat-cepat lalu tidak konsumsi air putih lalu tidak konsumsi buah itu akan menghancurkan pencernaan Anda mulai sekarang perbaiki cara mengkonsumsi makanan Anda dengan cara mengonyah secara lembut dibantu nanti konsumsi biomoringanya kenapa di biomoringa itu ada kadar antioksidan yang luar biasa tingginya dari ketiga herbal utama ini ini juga akan sangat membantu untuk membakar semua lemak-lemak yang ada pada saat proses pencernaan kita lalu yang kedua meningkatkan metabolisme tubuh melancarkan peredaran darah kita dan juga membantu untuk membuang toksin-toksin yang ada di tubuh kita jadi jangan lupa langsung saja konsumsi biomoringa karena ini terbuat dari ekstrak dari ketiga herbal utama tersebut dan tidak ada campuran bahan kimia sedikit pun sudah terregistrasi halal dan juga terregistrasi Bepom dan juga pabriknya sudah memiliki izin CPOTB gak usah ragu-ragu lagi mau konsumsi herbal konsumsi biomoringa tiga kali sehari pagi siang dan malam hari sesudah makan pengen lepas dari penyakit lambung itu tadi ya ikuti saran bagus untuk minum jamu tetes biomoringa pada kesempatan ini kami akan ajak Anda sahabat biomoringa untuk menyimak penjelasan dari Pak Misjan yang sudah mengkonsumsi jamu tetes biomoringa kita simak ini Pak Misjan lelaki-lelaki kau le mponabri oning bahwa ini umur pun Pak 8 kurang satu Misjan ini 80 kurang setong petong pulos lelaki-lelaki lelaki-lelaki tapi benar konsumsi biomoringa untuk kesehatan Pak nyaman untuk kesehatan ini sudah sudah ada botol kemudian 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 jemuk kemudian 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 nyaman tidak sakit tetap konsumsi tetap konsumsi tetap terus sehat jadi jika kita hidup tidak tidak rasa-rasa sekali jika apa-apa apa aktivitas tak sengka sekali tak capek sekali jika capek cuma tak patah kan mulai mengonsumsi biomoringa ini kan masyarakat umumnya situ tadi Banyuwangi kebupaten Banyuwangi menandik keluhan-keluhan setak saya sakit tabuk asam murad lambung terus mengonsumsi biomoringa Insyaallah apa baris Kebupaten Bukten aku lah bukti aku lah sakit Lambung bisa baris Alhamdulillah terima baris Allah Tala cuma belantaran kembali Hai Terima kasih. Sani King Hand Sanitizer dan Freshly Aroma Terapi. Beli 2 botol Bio Moringa gratis. 1 box kopi Satria. Sani King Hand Sanitizer dan Freshly Aroma Terapi. Beli 3 botol Bio Moringa gratis. 1 botol Madu Kolagen. Sani King Hand Sanitizer dan Freshly Aroma Terapi. Untuk informasi dan pemesanan. Sahabat Bio Moringa sampai saat ini wabah COVID-19 masih terus mengintai kita semuanya. Tidak pandang bulu, tua, muda, semuanya menjadi intaian penyakit yang menakutkan ini. Nah bagaimana nih saat ini virus COVID-19 juga mengintai juga saudara-saudara kita yang memiliki penyakit-penyakit bawahan. Bagaimana dokter C melihat hal ini dokter? Ya COVID memang macam-macam ya untuk gejalanya. Ada juga yang memang bahkan tidak ada bergejala sama sekali. Tapi gejalanya juga ada yang mulai dari yang sangat ringan, ringan, sedang maupun berat. Ini gejala-gejala ini yang biasa sudah pernah kita temui atau bahkan kita alami sebelum pandemi COVID-19 ini. Ini apa aja gejalanya mulai dari demam, batuk, pilek, tenggorokan juga bisa sakit. Kemudian apalagi badan bisa pegal-pegal. Hidung bisa kehilangan fungsi untuk mencium. Mulut juga ya indra perasa juga bisa menurun fungsinya atau bahkan hilang sama sekali. Kita tidak bisa merasakan apapun. Seenak apapun makanan itu, nah ini kita tidak bisa merasakan. Apalagi diare, diare juga bisa loh yang namanya masuk ke dalam gejala-gejala COVID-19. Dan ini memang gejala-gejalanya ya seperti yang tadi di awal disampaikan sebelum COVID-19 ini bahkan kita sudah pernah menjumpai atau bahkan mengalami daripada gejala-gejala tersebut. Tetapi di sini COVID-19 ini bisa juga disertai dengan sesak napas yang hebat. Dan saat kita misalnya pasangkan alat untuk mengecek saturasi oksigen, ini saturasi oksigennya bisa turun gitu. Nah, lalu dengan vaksin ini dokter, vaksin ini adalah menjadi harapan satu-satunya kita saat ini untuk bisa cepat selesai dari intayan wabak COVID-19. Bagaimana pendapat dokter mengenai vaksin COVID-19 yang saat ini sudah mulai berjalan di Indonesia dokter? Iya, yang diharapkan adalah ketika kita setelah vaksin, tubuh kita ini bisa mengenali daripada virus COVID-19. Jadi ketika memang betul-betul ketemu sama si COVID-nya atau virus SARS-CoV-2-nya, tubuh kita bisa langsung mengenali dan bisa langsung membuat satu kekebalan tubuh yang memang spesifik untuk si COVID-19. Baik, tadi sudah kita simak penjelasan dari dokter Ritchie. Dan pada kesempatan ini juga kami ajak Anda untuk bergabung, sahabat Biomoringa, dengan dokter Miko ya, pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia. Jadi vaksin mulai ada di negara kita itu Desember 2020, itu baru 20 juta dosis. 20 juta dosis. Jadi baru 20 juta orang yang bisa disuntik. Nah, terutama adalah tenaga kesehatan. Kemudian ratusan juta itu ada pada bulan Juni 2021, begitu. Itu baru 100 juta dosis. Kemudian 200 juta dosis itu ada pada bulan Desember tahun 2021. Tapi permasalahannya sekarang pada saat menunggu vaksin. Nah, sampai Juni 2021, pelayanan kesehatan kita mampu nggak menampung, tadi ya, dokter Ritchie menanyakan, menampung kasus yang berat dan sedang pada pelayanan kesehatan yang tersedia di DKI Jakarta yang hampir penuh, yang sekarang sudah posisinya kurang dari 20 persen, juga di Jawa Timur yang juga hampir penuh, begitu. Bahkan banyak tenaga kesehatan yang meninggal, begitu. Nah, jadi kalau yang beratnya ini yang akan menjadi hambatan ke Indonesia ke depan, dari sampai Desember sampai Juni 2021. Mudah-mudahan ini dipersiapkan oleh pemerintah. Jangan sampai banyak lagi yang meninggal, begitu. Sampai Juni 2021, apa yang kita harus lakukan karena masyarakatnya sudah tidak peduli. Dia tahu, tapi tidak peduli. Jadi, bayangkan saja kalau masyarakatnya tahu, tapi tidak peduli lagi, karena dia sudah bosen, sudah ala COVID-19 kena, udahlah, begitu. Jadi, nah itu yang kita takutkan sampai Juni 2021. Sudah kita simak bersama tadi penjelasan dari Dr. Miko, pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia. Lalu bagaimana jamu tetes biomoringa bisa membantu mempercepat pulihnya kondisi pasien COVID-19? Ini sudah bersama kita, Pak Agus Mulyadi kembali ini. Gimana Pak Agus ini? Untuk yang sudah kena atau yang untuk mengantisipasi dari serangan COVID-19 ini, kita boleh minum jamu tetes biomoringa. Sangat dong disarankan. Soalnya itu lebih bagus. Nunggu vaksin ini... Jangan bilang boleh atau tidak. Karena kan yang dihantam adalah stamina dan vitalitas kita saat turun, virus masuk ke tubuh kita. Bagaimana kita tetap menjaga stamina dan vitalitas kita biar tetap fit, ibarat baterai itu tetap di angka 100%. Nah, caranya adalah kita selalu menjaga stamina dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, yang bergizi, olahraga, dan tentunya jangan sampai lupa mengkonsumsi jamu tetes biomoringa. Kenapa kita rekomendasikan biomoringa? Karena kelengkapan nutrisinya sudah sangat mencukupi. Dari ekstraknya daun kelor, dari ekstraknya kulit manggis dengan senyawa santonnya, terus dari ekstrak daun sirsak dengan kekuatannya, kandungannya untuk menghancurkan sel-sel kanker itu memang sudah proven. Jadi, sumber nutrisi, sumber antioksidan, dan juga membantu untuk meregenerasi sel, memulihkan pencernaan kita, dan juga membantu meningkatkan metabolisme tubuh pada saat kita mulai mengkonsumsi makanan. Jadi, tetap jaga stamina dan vitalitas dengan tetap mengkonsumsi biomoringa 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam sesudah makan. Berarti ini selama masih dalam incaran wabah COVID-19 ini bagus ini, dan juga masih menunggu giliran vaksin, aku boleh cari jamu tetes biomoringa? Boleh, langsung konsumsi saja. Baik yang sudah positif atau yang belum, kita tetap jaga stamina dan vitalitas kita. Kalau yang sudah positif, biasanya kan ada obat-obatan dari medis ya, itu boleh, langsung konsumsi bersamaan. Yang penting, kasih jeda waktu, satu jam sebelum atau sesudah kita mengkonsumsi obat dari medis, baru konsumsi biomoringa. Nah, itu tadi ya. Silakan, Bapak Ibu, Anda bisa dapatkan jamu tetes biomoringa ini, dan tetap jaga protokol kesehatannya, pakai masker kalau keluar rumah, jaga jarak, jangan kumpul-kumpul, dan lebih sering mencuci tangan dan menjaga kebersihan. Sudah di penghujung acara, saya Hasan DJ mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan minum jamu tetes biomoringa. Karena biomoringa, sehat, berhasil, baru saja Anda ikuti Talkshow Indonesia Sehat, persembahan biomoringa. Sampai jumpa di Talkshow Indonesia Sehat berikutnya. Sampai jumpa di Talkshow Indonesia Sehat. Promo Beli 1 botol biomoringa gratis Sunny King Hand Sanitizer dan Freshly Aromaterapi Beli 2 botol biomoringa gratis 1 box kopi Satria Sunny King Hand Sanitizer dan Freshly Aromaterapi Beli 3 botol biomoringa gratis 1 botol madu kolage Sunny King Hand Sanitizer dan Freshly Aromaterapi Untuk informasi dan pemesanan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!